Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi di tutorial kali ini aku akan berbagi cara membuat desain song paste di aplikasi Canva ya Oke sebelum mulai tutorialnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya Oke jadi buat teman-teman yang ingin order desain seperti ini atau desain lainnya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya guys Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, so langsung aja kita mulai tutorialnya, happy watching guys Nah jadi disini aku udah siapin aplikasi Canva ya, jadi untuk aplikasinya kalian bisa download di playstore ya guys Oke langsung aja kita buka aplikasinya Nah terus di bagian bawah langsung aja teman-teman klik tambah Oke guys, jadi di pencarian yang ada di atas, disini langsung aja teman-teman cari cerita Instagram Oke jadi langsung aja kita pilih yang paling atas ya, jadi ukurannya 1080 x 1920 ya guys Oke langsung aja di klik Nah jadi seperti ini ukurannya ya guys, jadi ini ukuran untuk di story Instagram ya Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, disini langsung aja kita klik tambah yang ada di bawah Nah terus di bagian bawah langsung aja teman-teman pilih alman Oke kemudian di pencarian yang ada di atas, langsung aja cari background gradasi Nah disini langsung aja teman-teman scroll ke bawah ya Oke guys, jadi aku pilih yang ini ya guys, langsung aja di klik Terus kemudian langsung aja atur Oke kemudian kita tarik di sisi ujungnya Nah kemudian kita tarik di bagian tengahnya ya guys Oke langsung aja kita tarik ke bawah ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys, kemudian langkah selanjutnya klik tambah lagi Terus di pencarian yang ada di atas, langsung aja teman-teman cari stone Oke disini aku pilih yang ini ya guys Oke langsung aja di klik Terus kemudian atur di bagian ini Oke jadi seperti ini ya guys Kemudian klik tambah lagi Nah kemudian kita pilih elemen yang ini ya Oke langsung aja di klik Terus kemudian kita besarin Atur di bagian bawah Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys, kemudian kita tambahin textnya Langsung aja klik tambah yang ada di bawah Nah terus di bagian bawah langsung aja pilih text Oke langsung aja tambahkan judul Nah disini teman-teman ketik are you ready Untuk kata-katanya bisa kalian ketik aja ya guys Oke kemudian warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Nah di bagian sebelah kiri langsung aja teman-teman klik tombol place yang warna-warni ini ya Oke di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya guys Oke yang ini kode warnanya 9A3D81 ya guys Oke jadi kode warnanya 9A3D81 ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke kemudian ponnya kita ganti Langsung aja pilih pon Nah jadi di pencarian pon disini langsung aja teman-teman cari lepetit Nah jadi seperti ini ya guys Oke yang ini kita ganti tulisannya jadi besar semua ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke kemudian di bagian bawah kalian geser terus pilih iPad Oke kemudian kalian geser lagi kemudian pilih kerangka Oke langsung aja di klik Terus ketebalannya atur jadi 200 Kemudian warna ganti jadi warna putih Nah jadi seperti ini ya guys Oke langsung aja kita atur posisinya Oke guys kemudian kita dapikan langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Kemudian kita atur di bagian bawah Nah yang ini aku ganti jadi pore ya guys Oke warnanya kita ganti langsung aja pilih warna Nah jadi di sebelah kiri langsung aja teman-teman klik tombol plus yang warna-warna ini ya Oke kemudian di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya guys Oke guys yang ini kode warnanya C1 61 A7 ya Oke jadi kode warnanya C1 61 A7 ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys kemudian kita dapikan lagi teksnya Langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Terus atur di bagian bawah Nah yang ini kita ganti tulisannya jadi song paste ya guys Oke guys ponnya kita ganti langsung aja pilih pon Nah untuk yang ini di pencarian pon langsung aja teman-teman cari lazy dog Oke langsung aja di klik Nah jadi seperti ini ponnya ya Oke kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih warna Nah jadi disini langsung aja teman-teman klik tombol plus yang warna-warna ini Terus kemudian di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya Oke guys yang ini kode warnanya 61 53 93 ya guys Oke kode warnanya 61 53 93 ya Nah jadi seperti ini ya guys Kita besarin Nah terus di bagian bawah kalian geser Kemudian pilih ep Nah di bagian bawah ini di samping gaya Langsung aja teman-teman pilih bentuk ya Terus kemudian pilih lengkungan Oke kemudian langsung aja di klik Nah untuk lengkungannya disini aku atur jadi min 80 ya guys Nah jadi seperti ini ya guys Oke kita atur Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys jadi langsung aja kita lanjut untuk desain yang kedua Nah jadi disini langsung aja teman-teman klik kotak-kotak yang ada di pojok kanan bawah Terus kemudian di bagian bawah langsung aja teman-teman pilih dapi cut kan Oke langsung aja close cut ya Nah untuk yang ini kita hapus ya guys Terus yang di bawahnya juga kita hapus ya Oke backgroundnya kita hapus juga ya guys Oke guys kemudian langsung aja klik tambah yang ada di bawah Nah terus kemudian di bagian bawah langsung aja pilih element Oke di pencarian yang ada di atas langsung aja teman-teman cari background gradasi Terus langsung aja scroll ke bawah Nah jadi kita pilih yang ini ya guys langsung aja di klik Terus kemudian atur di bagian atas Nah kemudian kita tarik di sisi ujungnya Oke terus di bagian tengah-tengahnya kita tarik juga ya guys Oke jadi kita tarik ke bawah ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke untuk tulisan are you ready disini aku hapus ya guys Terus yang ini kita atur di bagian atas Oke guys yang ini kita ganti jadi nama kelasnya ya Oke jadi seperti ini Terus yang song face ini kita atur lagi ya guys Nah jadi seperti ini ya Oke guys yang ini kita daplikat langsung aja teman-teman Klik kotak-kotak yang ada di pojok kanan bawah Nah terus di bagian bawah langsung aja teman-teman pilih daplikat kan Oke kemudian kita pilih desain yang kedua Terus kita close kan ya Oke jadi seperti ini Kemudian di bagian bawah langsung aja klik tambah Oke terus di pencarian yang ada di atas Langsung aja cari bentuk kotak Nah disini kalian scroll ke bawah ya Oke guys jadi aku pilih yang ini ya Kita langsung aja di klik Terus warnanya ganti jadi warna putih Oke langsung aja kita atur Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus kita scroll ke bawah Jadi disini masih di bagian bentuk kotak ya Nah jadi aku pilih element yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kemudian atur di bagian ini Oke guys warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Jadi kita ganti jadi warna ini ya Oke kemudian yang ini ganti jadi warna putih Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys yang ini kita dapikan Langsung aja klik tambah Di samping tong sampah ini Terus atur di bagian bawah Oke disini kita balik ya Jadi caranya langsung aja di bagian bawah kalian geser Terus pilih balik Nah yang ini kalian pilih balik horizontal Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys kemudian klik tambah lagi Nah terus di pencarian yang ada di atas Cari song Oke scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kemudian atur di bagian ini Oke warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Jadi aku ganti jadi warna ini ya guys Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus kalian scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus atur di bagian bawah Oke warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Jadi kita ganti jadi warna ini ya Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus di pencarian yang ada di atas Kita langsung aja cari panah Langsung aja cari panah Oke guys kita scroll ke bawah Oke jadi kita pilih yang ini ya guys Terus warnanya tetap warna putih aja ya Oke kita atur di bagian ini Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus di pencarian yang ada di atas Cari opal Oke langsung aja scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kemudian warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Terus ganti jadi warna putih Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys jadi di bagian ini Untuk letakkan linknya ya guys Jadi di bagian ini Untuk letakkan link NGLnya ya Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus di bagian bawah pilih text Oke tambahkan judul Nah disini kalian ketik rules Oke warnanya ganti jadi warna putih Oke langsung aja pilih warna Ganti jadi warna putih Oke guys kemudian di bagian bawah Pilih font Terus untuk fontnya disini Aku pilih lazy dog Oke jadi seperti ini fontnya ya guys Oke guys kemudian kita replika Langsung aja klik tambah Di samping tong sampah ini Oke kemudian disini Kita ketik link song paste Oke kita kecilin Nah jadi seperti ini ya guys Nah untuk di bagian kosong ini Bisa kalian isi keterangan Atau rulesnya ya guys Oke kemudian langsung aja Oke kita lanjut untuk desain yang ketiga Jadi langsung aja kita geser ke samping ya Nah untuk yang ini Untuk backgroundnya aku hapus ya guys Terus langsung aja klik tambah yang ada di bawah Kemudian di bagian bawah pilih element Oke langsung aja di pencarian Cari background gradasi Oke kita scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus atur di bagian ini Oke kita tarik di sisi ujungnya Nah terus yang di bagian tengah-tengahnya ini Kita tarik ke bawah ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus di pencarian yang ada di atas Langsung aja cari bentuk Oke disini kita scroll ke bawah Nah jadi kita pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita besarin Oke guys Warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Jadi kita ganti Jadi warna putih ya Oke jadi seperti ini ya guys Oke guys Kemudian langkah selanjutnya Klik tambah lagi Terus di pencarian yang ada di atas Cari song Oke kita scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya Langsung aja di klik Terus atur di bagian ini Oke guys Kemudian kita daplik Langsung aja klik tambah Di samping tong sampah ini Terus atur di bagian bawah Oke guys Warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Jadi untuk warnanya Bisa menyesuaikan aja ya Oke aku pilih warna ini Terus yang hijau toskai ini Aku ganti Jadi warna ini ya guys Oke jadi seperti ini ya Oke guys Kemudian klik tambah lagi Nah terus disini Kalian scroll ke atas ya guys Jadi ini masih di bagian song ya Oke guys Kemudian aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus atur di bagian bawah Oke jadi seperti ini ya Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus di pencari yang ada di atas Cari retro Oke Scroll ke bawah Oke jadi aku pilih yang ini ya guys Terus untuk warna pinggirannya Aku ganti jadi warna putih Oke jadi seperti ini Kemudian kita atur di bagian ini Oke guys kemudian kita ada aplika Langsung aja klik tambah Di samping tong sampah ini Terus satu di bagian ini Oke guys kemudian kita tambahin teksnya Langsung aja klik tambah yang ada di bawah Terus di bagian bawah pilih teks Oke tambahkan judul Oke jadi aku ketik tulisan seperti ini ya guys Oke kita kecilin Terus fontnya kita ganti Langsung aja pilih font Oke di pencarian font langsung aja teman-teman Cari lepetit Oke langsung aja di klik Terus untuk warnanya kita ganti Langsung aja pilih warna Kemudian aku ganti jadi warna ini habis Oke kemudian langsung aja kita atur ya Oke guys kemudian klik tambah lagi Terus tambahkan judul Nah disini aku ketik tulisan Terus kita ketik lagi ya guys Jadi aku ketik from Oke guys fontnya kita ganti Langsung aja pilih font Nah untuk di pencarian font langsung aja Teman-teman cari brandan Oke jadi seperti ini ya Oke warnanya aku ganti Langsung aja pilih warna Jadi aku ganti jadi warna ini ya guys Oke guys kemudian klik tambah lagi Kemudian di bagian bawah pilih element Oke di bagian ini kita keluarin dulu ya Nah jadi di bagian bentuk ini Kita pilih bentuk kotak yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kemudian kita atur di bagian ini Nah jadi ini untuk letakkan musiknya ya guys Jadi seperti ini ya Oke jadi seperti ini hasilnya ya guys Nah jadi disini udah aku isi seperti ini ya Nah jadi kalian bisa isi aja ya guys Oke jadi seperti ini hasilnya ya Nah untuk linknya ini kalian bisa taruh Pas upload fotonya ini di IG ya guys Jadi seperti ini ya Oke guys jadi cara simpannya disini Langsung aja teman-teman Klik pane yang ada di pojok kanan atas Terus kemudian pilih undo Oke disini langsung aja pilih undo ya Nah jadi ini udah tersimpan di galeri ya guys Oke guys jadi mungkin cukup sampai disini Tutorial dari aku Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Oke guys thanks for watching See you next video Bye 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 bye